Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Ferdis Ambo, SH, SIK, MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kuniawan, SIK, dan Beni Ali. Mereka kembali dari lantai tiga ruang pemeriksaan provos, menemui saksi Sricar Eliazar Rudiang Limiu, saksi Riki Rizal Ribowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenario-kan atas terbunuhnya korban Nofriyansah, Yosua Utabarat, harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kuniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdis Ambo, SH, SIK, MH menyampaikan, Ini harga diri, percuma jabatan, dan pangkat bintang dua. Kalau harkat dan martabat, serta kerumatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua, korban Nofriyansah, Yosua Utabarat. Mohon rekan-rekan, untuk masalah ini diproses apa adanya? Sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, lalu terdakwa di proses apa adanya? Sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, saya ulangi, terdakwa Ferdis Ambo juga menyampaikan, keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdis Ambo, SH, SIK, MH berpesan, untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah Dinas Duren 3, nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdis Ambo mengatakan, baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!